Intro Sebagai upaya melindungi generasi bangsa dari ancaman narkotika, Beacukai bersama Polisi Republik Indonesia terus menggalakan operasi laut bersama dengan sasaran utama penyelundupan narkotika di wilayah perairan Indonesia. Seperti yang terjadi pada Minggu 5 September 2021, Satuan Tugas Polresta Barelang bersama Satuan Tugas Beacukai khusus Kepulauan Riau dan Beacukai Batam berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa narkotika jenis metampetamin yang berasal dari Malaysia tujuan Pontianak dengan dibawa menggunakan kapal speedboat. Kronologi kejadian tersebut berawal dari informasi akan adanya upaya penyelundupan NPP jenis metampetamin yang dibawa dengan sarana kapal speedboat. Dengan mengerahkan tujuh unit kapal patroli dan total personel mencapai 50 orang, Satgas Patroli Beacukai mendukung Polresta Barelang dalam melakukan pengamatan sejak 23 Agustus 2021 atau kurang lebih selama dua pekan sebelum terjadinya penangkapan. Sekitar pukul 3 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat, tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, terdapat 6 orang ABK yang membawa kapal tersebut dari Lagoy menuju Pontianak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan didapatkan 6 tas berisikan bungkus teh yang dijadikan modus penyembunyian narkotika jenis metampetamin dengan berat total 107,328 kg. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pasal yang akan dipersangkatkan adalah pasal 114 ayat 2, contoh pasal 112 ayat 2, contoh pasal 115 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 29 dan tentang narkotika dengan ancaman budaya penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, seumur hidup atau jumlah mati. Tentang narkotika ini masih belum kutas semuanya, sehingga kita perlu kebersamaan. Dan kebersamaan itu sudah kita lakukan sama-sama, sinensi yang luar biasa antara bahwa Bapak dari Kepulisan Indonesia, di Pondak EPI ini, kami dari Kampil DGBC khusus EPI dan Kampil DGBC Batang, yang ada di Batang, yang khususnya dengan proses karela, telah melakukan sinensi yang luar biasa. Ini prosesnya tidak ujuk-unjuk atau sedikit-sedikit, ini prosesnya cukup panjang. Saya kira, saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, dan kami mohon adanya kerjasama lanjutan, karena ini tidak bisa kita lakukan untuk mencegah masuknya narkotik ini tidak cukup para aparat penduduk hukum, tapi masyarakat semuanya harus bersinergi untuk menanggulangi masuknya barang-barang terarang ini, supaya generasi muda kita ke depan itu bisa terhindar dari barang-barang berbahaya ini. Sehingga kita menemukan nanti anak-anak kita cucu-cucu kita menjadi anak-anak cuci yang berkapasitas bagus, tidak terjemah dengan barang-barang terarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Kami dari Kanwil di Jeputus Kepri dan dari Keputus Wichimata telah bersama-sama bersinergi dengan Kepusian Republik Indonesia di Kepri untuk melakukan penindakan terhadap narkoba jenis sabu segera 107,38 kg. Ini adalah hasil sinergi antara B.J. Kepri dan B.J. Kepri Wichimata berserta teman-teman dari Kepusian dan dari Kores Parela. Dan mudah-mudahan sinergi ini berkelanjutan. Silahkan. Ini hasil tangkapan yang cukup besar ini jadi tambahan bukti bahwa dalam memerangi narkoba ini kita memang harus bersinergi. Saya kira KB Hubatam dan Kanwil khusus di Kepulauan Rio dan seluruh stakeholder akan menuruskan sukses story itu di masa-masa depan. Terima kasih. Terhadap barang bukti tersebut bersama ABK Kapal dibawa menuju dermaga Punggur Batam dan diserahkan kepada Pores Tabarelang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari B.J. Kepatam Nanda Martina melaporkan.